hai oke yo guys semuanya kali ini saya enggak pakai pescam dulu ya guys kembali lagi bersama saya doni kita akan melanjutkan tutorial bagaimana caranya mempelajari tentang hyperlink guys jadi di sini sebenarnya kemarin udah saya buat hyperlink cuman di satu eh di satu storage yang sama kali ini saya akan mencoba buat untuk hyperlinknya itu eh di dua web yang berbeda di dua webpacks yang berbeda nah ini sekarang kita coba buat dulu kita buat ini perlu dulu dua jadi kita coba save ini Hai cara untuk menyimpan buat projectnya dulu ya Hai aduk Hai nah disini kan banyak nih contoh-contoh film terbuat tapi kita saya anggapan ini ada dua domain ya domain atau dua web yang berbeda misalnya web1 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 nah disini kita kasih namanya web1 web2 web2 web1 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 web2 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 web kita buat namanya program 2 nah disini kita butuh satu lagi ini sebenarnya butuh satu lagi untuk main nya main nya melakukan perpindahan guys jadi kita coba kalau tidak salah ada file 1 yang pernah saya buat yang main nah ini ini dimana ya nah disini kita cukup buat kanan ini ada 2 wfx1 program 1 disini kita buat wfx2 nah fungsinya main ini ini yang 8 program sekarang ada 3 web web pertama adalah web main nya yang sub program nya ini adalah wfx2 di dalam web gede itu bisa banyak banyak folder bisa digabungin beberapa domain juga nanti saya akan mempelajar beri pelajaran tentang domain nanti kita fokus dulu di html mempelajari tentang hyperlink nya nah ini udah bisa saya coba run ini kan udah jadi run nya seperti biasa buka browser localhost kita ambil main coba main ditempel nah disini kan ada nih ini tanpa CSS CSS ya guys nah ini satu tuh indah kenapa ini masih kosong karena kan kita tadi cuma ngetes doang jalan kok ini juga jalan biar kita lebih kelihatan lagi isinya kita coba tambahin disini kita buat ini adalah sub program program satu program satu nah ini kita buat ke titik-titik oh kita buat ke titik-titik ini 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 program 2 ini ke back back main kita copy juga ini program 2 kita pindahin ini jadi program 1 program 1 program 1 ok saya coba dulu guys real press 1 back to main ke 2 oh iya kenapa ini error karena disini masuk ke folder harusnya dia keluar dulu itu dia ini harus terus keluar keluar lebih dahulu dan ini juga ini patch guys kita back to menu 1 berhasil 2 berhasil ke program 2 back main lagi ke program 2 ke program 1 oke itu guys jadi pebelajaran untuk hyperlink ini adalah menggunakan patch pattern untuk mengalihkan dari webpatch yang kita penginkan kita buat kalau disini contohnya saya dari main programnya saya buat ke program 1 bisa program 2 bisa back lagi itu nanti bisa berguna jika kalian mau buat validasi untuk add ini siapa aja yang bisa masuk itu aja paling mungkin pembahasan singkat ini lanjutan dari yang kemarin kalau kemarin disatu penyimpanannya sama di ht.dup langsung kalau sekarang kita coba untuk pakai directory oke guys mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terima kasih jika kalian yang sudah nonton jangan lupa like subscribe dan komen saran untuk pembelajaran seperti apa yang efektif akan saya pelajari di masa pandemi begini